Pedang angin berbisik jelit 20. Lebih banyak lagi pembunuhan. Li Ut Chan Chao mengetuk pintu rumah tempat persembunyian orang yang mereka cari. Beberapa kali dia mengetuk namun tidak ada jawaban. Apakah dia sedang tidak ada di rumah? Tebak Kin Bai Ye U. Li Ut Chan Chao mengerutkan alisnya, HMM, cobalah kau pergi tanyakan pada tetangga sebelah. Kin Bai Ye U mengangguk, Lian Mao mengikut di belakangnya sambil berkata, Mariku temani engkau bertanya-tanya ke sekitar. Ding Tao berlima sedang menunggu Kin Bai Ye U dan Lian Mao ketika seseorang berjalan melewati mereka. Lima orang asing berkerumun di depan pintu rumah, tentu saja menarik perhatian. Orang itu menengok kemudian berhenti, sepertinya seikit ragu. Tapi akhirnya dia menyapa dan bertanya, apakah kalian sedang mencari Maobin? Ding Tao berlima menoleh ke belakang, ke arah suara yang menyapa mereka. Penampilan orang itu sedikit aneh, pakaiannya sedikit compang-camping tapi dipakai dengan sangat rapi. Orang itu berdiri dengan bersandar pada sebuah tongkat yang dia bawa-bawa. Meskipun tertutup oleh bajunya, tapi dari postur tubuhnya, terlihat salah satu kakinya lebih pendek dari kaki yang sebelah. Menilik pakaian yang dimiliki, tempat dia tinggal dan cacat di tubuhnya, wajarnya orang demikian tentu seorang yang rendah diri. Tapi orang ini justru tampi percaya diri bahkan cenderung bersikap seperti menantang orang lain untuk menghina dirinya. Pakaiannya yang sederhana dan sedikit compang-camping dipakai dengan rapi dan teliti. Rambutnya disisir dan digelung dengan rapi, meskipun tali pengikatnya sudah pudar warnanya dan terlihat rapuh dimakan usia. Dengan alis terangkat, Wang Siahom menjawab, ya, kami sedang mencari Maobin, apakah kau tahu dia sedang ada di mana? Ini benar rumahnya kan? Beberapa kali kami mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban. Ya memang benar ini rumahnya, aku pun tidak tahu dia ada di mana, tapi pagi tadi ada pula orang yang mencari dia dan bertanya di mana rumah Maobin. Mungkin mereka sedang ada di luar, entahlah, jawab orang itu. Boleh kami tahu, seperti apa ciri-ciri orang itu, tanya Liu Cancao. Orang yang ditanya memandang mereka dengan tatapan ingin tahu, sejenak kemudian dia menjawab, orang itu cukup tinggi, lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Meskipun tidak setinggi tuan muda yang di sana, katanya sambil menunjuk pada Ding Tao. Kupikir agak aneh menemukan orang seperti itu di daerah seperti ini. Kulitnya putih, alis berbentuk golok, kunisnya yang tipis dicukur dengan rapi. Giginya terlihat putih bersih. Meskipun potongan pakaiannya sederhana tapi kuliah terbuat dari bahan yang baik, lagi pula terlihat bersih. Apa ada ciri-ciri yang tidak umum, tanya Wong Siaho. Ciri-ciri yang tidak umum? HMM, entahlah, aku tidak yakin, wajahnya tidak ada ciri khusus, tapi kupikir orang ini adalah seorang kidal yang sudah berlatih menggunakan tangan kanannya dengan baik. HMM, dari mana kau bisa berpendapat demikian? Tanya Liu Chang Chao sambil memandang orang itu penuh selidik. Sekilas mati orang itu berkilat nakal. Jawabnya, orang itu menenteng-nenteng pedang dan dari penampilannya sudah jelas dia orang yang memiliki cukup harta. Dia memakai pakaian yang sederhana jelas maksudnya hendak menutupi identitasnya. Namun orang itu juga terlalu yakin pada diri sendiri sehingga tidak mau bersusah payah untuk menyembunyikan wajahnya atau sedikit mengotori tangan dan tubuhnya. Tentu saja, hatiku jadi tertarik. Tanpa sengaja saat dia hendak berpamitan, tanganku hendak menggaruk punggungku yang gatal, tanpa sengaja menyenggol topi bambuku dan menyebabkannya terjatuh. Secara refleks orang itu membungkuk hendak mengambil topiku dengan tangan kirinya, terlihat dari tubuh sebelah kiri lebih condong ke depan, Tapi, teringat tangan kirinya membawa pedang, dengan cepat tangan kanannya bergerak untuk menangkap topiku yang jatuh itu. Meta Li Uchan Chao berkilat, dia mengamati orang yang di depannya itu dengan penuh rasa tertarik, menarik sekali, lalu apa kesimpulanmu? Bukan hanya Li Uchan Chao yang tertarik mendengar pengamatan orang itu, yang lain pun demikian juga. Tidak disangka hari ini mereka bertemu orang-orang yang menarik. Pertama pemiliki kedai yang tiba-tiba ikut berbicara memuji pandangan Deng Chao tentang dunia persilatan. Lalu sekarang, mereka bertemu orang yang punya pengamatan yang tajam dan rasa ingin tahu yang besar. Menurutku orang itu adalah seorang pendekar yang cukup punya nama dari sebuah perguruan atau kalangan yang terhormat. Terlihat dia berusaha menolong menangkap topiku yang jatuh. Dia hendak melakukan sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain, itu sebabnya dia menyamar. Tapi dia begitu yakin dengan kemampuannya sendiri sehingga dia pun tidak takut bila sampai ketahuan. Selesai menguraikan kesimpulannya orang itu pun menatap meti mereka berlima dengan membusungkan dada. Tabib Sao Yang dan Li Ud Shan Chao mengamati orang di depannya itu dengan wajah heran dan tertarik. Sementara Wong Xiaoh merasa sedikit kesal dengan sikap sombong orang itu tapi masih bisa menahan diri. Adalah Teng Si Ong yang membuka mulut lebih dulu, sahabat, sungguh pandai benar dirimu. Membuat orang jadi heran, mengapa orang macam dirimu bisa tinggal di tempat kumuh seperti ini? Apakah kau ini seorang sastrawan yang gagal lulus ujian kenegaraan? Kata-kata Teng Si Ong dikeluarkan begitu saja tanpa pikir panjang, dimaksudkan untuk menyindir. Siapa tahu justru kata-kata itu kena tepat pada sasaran, wajah orang itu berubah dan dengan ketusnya menjawab, HMPH. Apakah yang bodoh menguji yang lebih pandai? Apakah yang korup menghakimi yang benar? Siapa sudi ambil pusing pada hasil ujian negara? Mendengar jawaban orang itu tentu saja, mereka langsung tahu bahwa kata-kata Teng Si Ong justru menebak dengan tepat keadaan orang itu saat ini. Teng Si Ong baru saja hendak membuka mulut dan membalas dengan pedas sikap sombong. Orang itu ketika dia merasakan tangan Ding Tao menggamitnya mundur ke belakang. Teng Si Ong terkejut dan cepat-cepat menutup mulutnya yang usilan saat dia melihat Ding Tao membungkuk hormat pada orang cacat yang sombong di hadapan mereka itu. Ah, harap Tuan memaafkan kami, tadinya sikap Tuan yang sombong membuat kami merasa penasaran, tapi sebenarnya kalau dipikir, pengamatan Tuan sungguh tajam. Tuan sombong bukan tanpa alasan yang jelas, tidak banyak orang dapat berpikir secerdik Tuan ini. Bolehkah aku tahu nama Tuan? Sejak bertemu dan bercakap-cakap dengan pemilik kedai yang ternyata juga bertugas sebagai matematis seorang misterius, Ding Tao mulai sadar bahwa lawan-lawannya tidak bisa dikalahkan hanya dengan kepandayan ilmu silat saja. Dia bukan sedang berhadapan dengan satu atau beberapa orang lawan saja, yang menjadi lawannya adalah sebuah organisasi yang besar. Jika dia hendak mendirikan organisasinya sendiri, dia memerlukan orang dengan berbagai macam kepandayan dan bakat. Termasuk orang dengan kepandayan seperti orang yang ada di hadapannya saat ini. Sikap Ding Tao yang demikian tiba-tiba mengejutkan banyak orang, termasuk pelajar cacat yang disapannya. Untuk sesaat sikap sombong yang dia tampilkan tampak goyah, tapi cepat dia pulih dari rasa kagetnya dan dengan nade sinis bertanya. HMM, jika seseorang bersikap sopan padaku, biasanya itu karena dia ingin memanfaatkanku. Anak muda bukankah benar demikian? Teng Si Ong yang merasa kesal Ding Tao diperlakukan demikian sudah membuka mulut untuk menyergah, namun Li Ut Chan Chao cepat menggami tangannya dan memberi tanda agar dia diam. Dengan terpaksa Teng Si Ong hanya bisa memelototi orang yang sombong tersebut. Berbeda dengan Teng Si Ong, Ding Tao justru bisa tertawa sopan mendapat damperatan dari orang tersebut, kemudian dia mengangguk membenarkan. Tidak bisa Xiao Tei pungkiri, kenyataannya memang Xiao Tei memerlukan bakat dan lemampuan tuan. Apakah Xiao Tei boleh tahu siapa nama tuan? Untuk kedua kalinya Ding Tao menanyakan nama pelajar cacat itu. HMM, kau ini punya impian setinggi langit, tapi mengapa manda saja aku hina? Xiao Tei punya cita-cita yang tinggi, Chuan punya kemampuan yang bisa membantu Xiao Tei meraih cita-cita itu, sedikit penghinaan, adalah harga yang murah. Jika aku memintamu untuk berlutut dan menghormat tiga kali sebelum aku mau membantumu apa yang akan kau lakukan, kali ini Ding Tao tidak memberikan jawaban dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan, tanpa ragu pemuda itu berlutut dan hendak menghormat pada pelajar cacat yang sombong itu. Tapi segera saja pelajar itu menahan pundak Ding Tao dan dengan susah payah berlutut di depan pemuda itu lalu balik menghormatnya. Ujar pelajar cacat itu, bertahun-tahun belajar, tidak ada yang menghargai jerih payah dan segenap pengetahuan yang Xiao Tei kumpulkan, hari ini bisa bertemu dengan Chuan sungguh merupakan keberuntungan. Sedikit yang Xiao Tei miliki, biarlah jadi kayu bakar bagi perjuangan Chuan. Perubahan sikap yang demikian tiba-tiba tentu saja membuat orang jadi melengak keheranan. Nama Xiao Tei adalah Chou Liang, ayah Xiao Tei pernah menjabat sebagai pejabat militer dan berharap agar Xiao Tei mengikuti jejaknya mengabdi pada negara. Sayang saat masih kecil Xiao Tei terkena penyakit aneh, sehingga sebelah kaki Xiao Tei tidak tumbuh dengan semestinya. Untuk memenuhi harapan ayah, maka Xiao Tei menghabiskan waktu untuk mempelajari tulisan-tulisan orang bijak di masa lampau dan berniat untuk mengikuti ujian negara dalam bidang sastra. Tunggu, mari bangunlah, jangan berlutut seperti itu, ujar Ding Tao sambil menarik berdiri pelajar cacat tersebut. Teng Si Ong yang tadinya ingin mendamprat dan mengolok-olok pelajar cacat itu, sekarang setelah terbukti perkataannya tepat mengena justru berdiam diri dan dalam hati menyesal sudah mengeluarkan kata-kata tersebut. Menanti pelajar cacat itu berdiri dan membenahi pakaiannya, barulah Ding Tao bertanya lebih lanjut. Saudara, silahkan lanjutkan ceritamu. Oh ya sebelumnya, perkenalkan nama Xiao Tei. Nama Tuan adalah Ding Tao, lahir dan dibesarkan dalam keluarga Wang, kurang lebih tahun yang lalu menghilang secara diam-diam bersamaan dengan menghilangnya salah seorang pelatih silat keluarga Wang, Gu Tong Dang. Saudara, yang lain, bernama Teng Si Ong, Tabib Sao Yang, dan pendeta Liu Chan Cao. Yang seorang lagi sepertinya baru kali ini datang ke Weling karena aku tidak mengenalnya, ujar Cao Liang memotong perkataan Ding Tao. Heheh, namaku Wang Xiaho, jawab Wang Xiaho sambil sedikit membungkuk memberi hormat. Xiao Tei Cao Liang, ujar Cao Liang, membungkuk membalas salam dari Wang Xiaho, sekalian dia memberi hormat juga pada yang lain. Kira-kira bulan yang lalu, Chuan Ding Tao, kembali pula ke kota Weling dan mengunjungi keluarga Wang. Kunjungan kali ini membawa bencana, setidaknya satu orang meninggal dan Tuan pun terpaksa harus melarikan diri secara diam-diam. Kemungkinan besar dalam keadaan terluka. Sekarang Tuan kembali untuk menyelesaikan urusan, entah apapun urusan itu, tapi di luar dugaan sebelum kedatangan Tuan, justru keluarga Wang tertimpa bencana besar dan Chuan pun berkeinginan. Untuk menyelidikinya, dengan lancar dia mengemukakan apa yang berhasil dia ketahui mengenai Ding Tao. Kurang lebih itulah yang Xiao Tei mengerti, tentu jika Chuan berkenan untuk bercerita lebih lanjut, Xiao Tei akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan bisa memberikan pandangan-pandangan yang mungkin membantu Tuan, ujarnya mengakhiri urayan yang cukup panjang. Ding Tao berlima tentu saja merasa kagum dengan urayan itu. Liut Chan Chao bahkan merasa sedikit curiga dan bertanya, Saudara, kau sepertinya tahu banyak hal tentang dunia persilatan, apakah semua yang kau ceritakan itu hasil pengamatanmu semata? Ah, jika harus berbicara sejujurnya, nama Ding Tao sudah ku dengar bertahun-tahun sebelumnya. Sejak gagal dalam ujian negara, sifatku menjadi sinis terhadap setiap orang, terutama pejabat negara. Xiao Tei merasa jauh lebih pandai dari mereka semua dan ingin membuktikan hal itu. Itu sebabnya setiap ada kejadian yang janggal dalam kota, apapun itu, Xiao Tei pasti berusaha mencari tahu dan memecahkannya. Diminta atau tidak. Tapi meskipun berhasil memecahkan banyak kasus, Xiao Tei tidak menyiarkan penemuan Xiao Tei, hanya merasa puas karena berhasil membuktikan pada diri. Xiao Tei sendiri bahwa kenyataannya Xiao Tei masih lebih pandai dari mereka. Wah, orang ini benar-benar sombong, umpat Teng Siong dengan berbisik. Jika Ding Tao suka tersipu malu saat memamerkan kepandainya, 180 derajat bedanya dengan Chou Liang. Saat menceritakan kesuksesannya itu pun dia menampilkan ekspresi seakan apa yang dia lakukan itu adalah satu hal yang remeh. Teng Siong yang tadinya menyesal sudah mengingatkan Chou Liang pada kegagalannya dalam ujian negara jadi gatal-gatal untuk memaki orang tersebut. Chou Liang rupanya mendengar pula umpatan Teng Siong itu, dengan senyum mengejek dia memainkan matanya ke arah Teng Siong, ya memang demikianlah perasaan orang yang berotak dangkal ketika bertemu orang lain yang berotak encer. Apa? Apa katamu? Wah, rupanya kau ini perlu dihajar supaya mengerti sopan santun, ujar Teng Siong dengan muka merah padam. Yang lain tertawa bergelak melihat Teng Siong ketemu batunya, Ding Tao menepuk-nepuk pundaknya berusaha menenangkan jagoan yang lagi marah tersebut. Sudahlah jangan marah paman Teng Siong, Saudara Chou Liang sudah menyatakan keinginannya untuk bergabung, berarti sejak hari ini dia pun sudah menjadi saudara kita. Di antara saudara sedikit perkataan menggoda tidak perlu dimasukkan dalam hati. Karena Ding Tao sudah menengahi, Chou Liang pun tidak melanjutkan gurawannya, hanya sedikit memutar mati sambil tersenyum pada Teng Siong. Kata-kata Ding Tao juga cukup menyadarkan Teng Siong, Teng Siong pun teringat bahwa sebelumnya dia juga sempat mengeluarkan kata-kata yang tentu menyakitkan Chou Liang. Sambil menghela nafas jagoan itu pun ikut tersenyum saja, ya sudahlah, anggap saja otakku memang dangkal. Tapi sikap sombongmu itu suatu hari tentu akan menyebabkan orang datang untuk menghajarmu. Hehehe, kalau ada orang datang untuk menghajarku, bukankah aku masih bisa lari untuk minta perlindungan dari kakak Teng Siong? Jawab Chou Liang. Dan akan aku biarkan dia memberi satu-dua pukulan sebelum aku ikut campur, biar jadi pelajaran buat dirimu? Jawab Teng Siong pula. Wah, wah rupanya otak kakak Teng Siong tidak sedangkal yang kuduga, bisa pula memiliki siasat meminjam pedang orang untuk menghajar lawan, jawab Chou Liang sambil mengacungkan jempolnya disambut tawa oleh yang lain. Menunggu tawa mereka merda, Chou Liang berbalik pada Ding Tao dan bertanya dengan ada yang serius, Chou Ding Tao. Meskipun sedikit banyak Siong pula sudah punya gambaran tentang apa yang terjadi, sekiranya Tuan berkenan untuk menceritakan pengalaman Tuan saat berada dalam kediaman keluarga Wang, Siong pula rasa segalanya bisa jadi lebih jelas. Baiklah, akan aku ceritakan, tapi pertama-tama ku harap saudara Chou Liang jangan terus-menerus memanggilku Tuan, panggil saja saudara Ding Tao, jawab Ding Tao pada Chou Liang. Mana bisa begitu? Jika perkumpulan sudah didirikan, meskipun didasarkan pada persaudaraan, kedudukan haruslah jelas dari awal, jika tidak maka organisasi bisa menjadi kacau. Jika keberatan dipanggil Tuan, setidaknya dipanggil sebagai ketua. Urutan dan jalur otoritas haruslah jelas, baru sebuah perkumpulan bisa berjalan dengan efektif, karenanya tidak boleh ada kata sungkan dalam hal ini. Ketua Ding Tao harus bisa melupakan masalah umur dan kedudukan yang lampau jika mau perkumpulan yang didirikan menjadi kuat. Bukan tanpa alasan jika ada peribahasa, tidak boleh ada dua matahari di atas langit. Perkataan Chou Liang ikut menyadarkan yang lain. Wang Xiaoh yang sering memandang Ding Tao yang jauh lebih muda, seperti anak atau keponakan sendiri. Li Ut Chan Cao yang merasa lebih banyak makan asam garam dibanding Ding Tao. Tabib Saoyang dan Tang Si Ong yang belum sepenuhnya melupakan kedudukan Ding Tao sebagai tukang kebun di masa lalu. Wang Xiaoh menepuk pundak Ding Tao perlahan, ketua Ding Tao, perkataannya itu masuk akal dan baik untuk diikuti. Wah Paman, kenapa jadi ikut-ikutan? Ujar Ding Tao merasa serba salah. Li Ut Chan Cao menyahut, ketua Ding Tao tidak boleh merasa sungkan, sejak hari ini, harus sadar dengan kedudukan, bukan berarti melupakan persahabatan. Tapi segala sesuatu memang harus ada pengaturannya. Tabib Sao yang dikut pula menguatkan pendapat mereka. Benar sekali ketua Ding Tao, jangan merasa bersalah menerima panggilan itu, apalah artinya perubahan panggilan, yang terpenting adalah hatimu sendiri. Jika kau tetap menghargai kami yang lebih tua, bagaimanapun caranya kami memanggil dirimu tentu tidak akan menjadi ganjalan. Ketua Ding Tao, jangan sungkan-sungkan lagi, memang sudah nasibmu harus memikul tanggung jawab ini, masakan sekarang hendak lari hanya karena kami memanggilmu ketua, ujar Teng Si Ong sambil memutar-mutar matanya dan tersenyum lebar. Ah, kalau kalian semua berkata begitu, aku bisa berkata apa lagi? Terserah kalian sajalah, ujar Ding Tao menyerah. Kemudian mulailah Ding Tao menceritakan kejadian yang dia alami beberapa bulan sebelumnya saat dia kembali ke kediaman keluarga Ong setelah dua tahun menghilang. Diceritakannya sejak dari awal pertemuan, sikap dan kebaikan keluarga Ong. Pertandingan persahabatan memperbutkan pedang angin berbisik, sampai pada malam di mana pedang angin berbisik direbut dari tangannya dan bagaimana dia akhirnya bisa lepas berkata bantuan Wang Renfu dan Wang Yingying. Saat Ding Tao sedang bercerita Lian Mao dan Kin Bai Yew sudah kembali, namun melihat Ding Tao sedang bercerita mereka tidak berani mengganggu, diam-diam keduanya berkumpul kembali dengan yang lain. Dengan berbisik Lian Mao bertanya pada Teng Si Ong sambil menggerakkan kepala ke arah Chou Liang, siapa itu? Dengan singkat Teng Si Ong menjelaskan, Lian Mao dan Kin Bai Yew mengangguk-angguk mendengar penjelasan Teng Si Ong. Ding Tao menjelaskan dengan sedetail-detailnya tanpa menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi. Karena kejadian itu terjadinya sudah cukup lama, beberapa kali Ding Tao harus berhenti untuk mengingat kejadian itu dengan jelas. Ding Tao berbuat demikian karena dia yakin Chou Liang, menanyakan hal itu tentu dengan maksud yang tulus hendak membantu. Selesai Ding Tao bercerita, Chou Liang menghela nafas. Ketua Ding Tao, rasa-rasanya dugaanku 9 dari 10 bagian sudah cukup tepat, hanya saja apakah ketua Ding Tao akan senang mendengarnya atau tidak aku tidak tahu. Berkerut alis Ding Tao, saudara Chou Liang, jika punya pendapat atau pandangan, utarakan saja. Aku percaya maksudmu baik dan tulus, tentang apakah aku bisa menerimanya atau tidak, itu masalah yang berbeda. Sebisa mungkin aku akan menelaah masukan dari tiap orang tanpa tergantung padanya. Chou Liang sejenak merenungi Jawa Banding Tao kemudian mengangguk puas, baiklah, kalau begitu aku akan mengemukakan pendapatku, apakah ada gunanya atau tidak, kita lihat nanti. Aku yakin peristiwa di mana ketua Ding Tao hampir mati kena serangan gelap saat ada dua orang bertopeng mencuri pedangnya, hal itu bisa jadi memang dilakukan Tiong Fa tapi yang memerintahkan adalah tuan besar Wong Jin sendiri. Jangan bicara sembarangan, sergah Kin Bai Yew sambil tangannya merabah pedang, tapi Lian Mao yang berada di dekatnya cepat menahan tangan pemuda itu. Jangan, dengarkan dulu, ucapnya dengan sabar, wajahnya yang biasa tertawa, terlihat begitu serius sehingga Kin Bai Yew jadi terdiam. Chou Liang Gam menunggu, memandangi wajah-wajah yang tegang di sekelilingnya, baru setelah dia melihat Ding Tao mengangguk ke arahnya dia baru melanjutkan penuturannya. Ada beberapa dasar mengapa aku berpendapat demikian. Yang pertama, kejadian itu terjadi dalam kediaman keluarga Wong. Jika Tiong Fa memang bekerja sendiri, apa salahnya menunggu waktu, hari? Dari reputasi yang ku dengar, Tiong Fa adalah orang yang berpikir panjang tentu saja ada kurang lebihnya dalam rencana untuk menunggu sampai Ding Tao berada di luar wilayah keluarga Wong. Tapi dari segi keamanan jauh lebih mendukung. Yang kedua, rencana itu sendiri baru menjadi rencana baik, dikarenakan ketua Ding Tao meminum obat yang membantu dia untuk tidur. Tapi dari penuturan ketua Ding Tao, sejak kapan dia terserang rasa kantuk? Sebelum atau sesudah Nona? Mudawang memberikan obat itu. Bukankah dari saat sebelum meminum obat buatan Nona Mudawang, ketua Ding Tao sudah merasakan kantuk? Jadi kapan ketua Ding Tao meminum obat itu? Perlahan Chow liang mengedarkan pandangan ke para pendengarnya. Adalah Liu Chan Chow yang menjawab dengan suara perlahan, Chowon besar Wong Jin, sudah meracuninya pada saat dia mengajak Ding Tao bersulang. Memerah wajah-wajah bekas pengikut keluarga Wong, termasuk Ding Tao sendiri juga merasakan wajahnya memanas, lalu mengapa adik Wong Ying Ying memberikan pula obat yang memulihkan tenagaku dan membantu menghimpun hawa murni yang membuyar? Bukankah lebih baik jika aku tertidur dalam keadaan lemah? Chow liang menjawab dengan nada prihatin, ketua Ding Tao, ku rasa selain tuan besar Wong Jin dan beberapa orang kepercayanya, tidak ada yang lain yang mengerti tentang rencana itu. Bagaimanapun juga hal ini menyangkut nama baik keluarga Wong. Nona muda Wong, ku rasa menaruh kasih padamu dan dengan inisiatifnya sendiri memberikan obat itu, di luar perintah ayahnya. Tabib Cao yang mendesah, teringat dengan peristiwa malam itu yang tepat sesuai urayan Chow liang. Meskipun berat hatinya untuk memburukan nama keluarga Wong, namun demi meluruskan segala permasalahan dia pun membenarkan perkataan Chow liang, sesungguhnya, apa yang dituturkan oleh saudara Chow liang tidak jauh dari kenyataan sebenarnya. Malam itu nona muda mendapat pesan dari tuan besar Wong Jin untuk mengambil obat yang akan membantu ketua Ding Tao tertidur pulas, ada secarik surat pendek yang ditanda tangani oleh tuan besar Wong Jin sebagai pengantarnya. Sedangkan tentang obat pemulih tenaga, adalah inisiatif nona muda Wong sendiri. Sebenarnya obat itu termasuk obat simpanan keluarga Wong, namun karena yang meminta adalah nona muda Wong sendiri dan menimbang hubungan baik di masa lalu, aku pun memberikannya pada nona muda Wong. Kin Bai Ye Wu mendesis, tidak mungkin. Lian Mao hanya mengjeleng gelengkan kepala dengan sedihnya. Teng Si Ong yang mendengar cerita dari Wong San Bo tentang pertandingan persahabatan demi merebut pedang angin berbisik dari tangan Ding Tao terdiam dan merenungi kembali satu per satu percakapan mereka mengenai hal itu. Melihat perkataannya, meskipun dengan berat hati, sudah mulai diterima oleh bekas pengikut keluarga Wong, Chow liang melanjutkan penuturannya, yang ketiga adalah sikap tuan besar Wong Jin sendiri saat Tiong Fa mengajukan usul untuk mengadakan pertandingan persahabatan demi menentukan siapa yang layak untuk menyimpan pedang angin berbisik. Kita semua sudah cukup dewasa di sini, sudah cukup bisa belajar menimbang apa yang ada di balik perkataan seseorang. Banyak alasan bisa diajukan ketika seseorang menginginkan sesuatu. Alasan untuk membenarkan keinginannya, untuk menenangkan hati nuraninya yang berontak. Bukankah sepanjang malam itu tuan besar Wong Jin berdiam diri, mendengarkan berbagai alasan yang diajukan Tiong Fa? Jika dia tidak setuju, tentu dia sudah menghentikan Tiong Fa. Kalau melihat dari kejadiannya, justru ku rasa Tiong Fa maju sebagai perisai dari tuan besar Wong Jin. Ding Tao terdiam dan berpikir, apakah sudah sebegitu liciknya manusia? Ataukah dirinya saja yang terlalu bodoh dan mudah ditipu? Ketua Ding Tao tidak perlu berkecil hati, ketua Ding Tao tumbuh dan besar di sana, setiap hari ketua Ding Tao belajar untuk percaya bahwa tuan besar Wong Jin dan orang-orang kepercayaannya sebagai orang yang terhormat. Jangankan ketua Ding Tao, bahkan putra dan puterinya pun tentu berpikir demikian. Selain segelintir orang dalam pertemuan malam itu, aku yakin yang lainnya berpikir sama seperti ketua Ding Tao, ucap Chou Liang yang melihat Ding Tao termenung. Kin Bai Yeu masih menggeleng-gelengkan kepala, menolak untuk mempercayai perkataan Chou Liang. Lian mau tampak tertunduk dengan mati membasah. Tabib Sao Yang hanya bisa terdiam dengan mulut keluh, terbayang bagaimana dia justru mengharap keselamatan dari tuan besar Wong Jin. Terbayang juga dua orang muda yang berperan paling besar dalam keselamatannya justru ikut mati terbakar dan dia tidak mampu berbuat apa-apa. Tang Si Ong mengeram, menghilangkan kesesakan di hatinya. Wong Xiaol dan Liu Chan Chou sebagai orang luar, tidak bisa mengucapkan apa-apa. Dalam hati mereka bisa ikut merasakan gonjangan yang dirasakan oleh mereka. Chou Liang sebagai orang yang menyampaikan kebenaran ini pada mereka, pun, ikut larut dalam kesedihan, kesombongan yang dijadikan. Topeng untuk menyembunyikan kekecewaan dan perasaan rendah dirinya ikut larut dalam kediaman itu. Ding Tao bertanya pada Chou Liang dengan suara sedikit serak, Saudara Chou Liang, apakah kau yakin dengan uraianmu? Chou Liang yang kepalanya tertunduk cepat-cepat menengadahkan kepala dan menjawab, 9 dari 10 bagian, aku pun bukan dewa dan tidak bisa memberikan kepastian persen. Namun jika keluarga Wang Tulus ingin mengamankan pedang dan bukan memilikinya, mereka atau bisa membiarkan pedang tetap berada di tangan ketua dan sebaliknya menyediakan perlindungan bagi ketua Ding Tao sekaligus pedangnya. Bukankah tidak ada bedanya? Lian Mao yang sejak tadi diam perlahan berkata, sejak meninggalnya ayah dari Tuan besar Wang Jin, ambisinya untuk ikut berusaha merajai dunia persilatan mulai nampak. Berdua bersama dengan Tiong Fa mereka memupuk kekuatan. Kenyataan ini berat untuk diterima, tapi jika kita mau maju ke masa depan yang lebih baik. Tidak ada jalan lain kecuali harus menerima dan belajar dari kesalahan di masa lalu. Semua perlahan-lahan mengangguk, membenarkan perkataan Lian Mao. Meskipun berat dan pahit, kenyataan itu harus mereka terima dan akui. Paman Li, jika demikian, apakah yang sedang kulakukan ini bukannya sama saja dengan apa yang hendak dilakukan Tuan besar Wang Jin, tanya Ding Tao pada orang tua itu? Tentu saja tidak. Tujuanmu yang mula-mula adalah menjadi pelindung, baik bagi negara maupun bagi sesama. Impianmu adalah mengarahkan pergerakan dunia persilatan ke arah yang lebih manusiawi. Mengurangi kekerasan dan kekejaman dalam dunia persilatan. Mengenalkan satu pandangan baru bagi jalan pedang. Menjadi Wulin Mengzhu hanyalah salah satu jalannya. Itu yang harus kau ingat-ingat selalu, sehingga ketika jalan tidak lagi sesuai dengan tujuan yang mendasarinya, jalan itu pun harus ditinggalkan, ujar Lian Mao menjawab pertanyaan Ding Tao. Ding Tao, bukankah kita sudah pernah membahas hal ini? Dan saat itu, kau pun sudah sampai pada kesimpulan yang sama? Mengapa sekarang hatimu meragu kembali? Teguhkan niatmu, perketat pengawasanmu terhadap gejolak akal dan rasa, timpal Liut Chan Chow. Ding Tao memandangi kedua orang itu, kemudian mengitarkan pandangan pada orang-orang yang berkumpul di sekitarnya. Dari Liut Chan Chow dan Lian Mao dia mendapati kebijakan. Dari Wong Xia Ho, Teng Xiong dan Kin Ba Ye U dia mendapatkan persahabatan yang tidak tergoyahkan. Dari Tabib Sao Yang dia mendapati terpancar kelembutan. Dan dari Chow Liang dia mendapati seorang penasihat yang cerdik dan banyak akal. Tiba-tiba beban berat di pundaknya terasa ringan, dia tahu dia tidak sendirian. Ding Tao tersenyum memandang mereka semua, kemudian pandangannya beralih pada Kin Ba Ye U dan Lian Mao. Bagaimana, ada kabar mengenai Mao Bin? Kin Ba Ye U menengok ke arah Lian Mao, baru setelah Lian Mao memberi tanda agar dia yang menyampaikan laporan, Kin Ba Ye U menjawab pertanyaan Ding Tao, kami sudah berkeliling ke sekitar tempat ini, bertanya pada orang-orang yang ada. Dari apa yang kami kumpulkan, sepertinya Mao Bin tidak pernah keluar dari rumahnya sejak pagi hari ini. Jangan-jangan ada yang mencelakai dia, ujar Li U Chan Chow. Mendengar itu wajah Ding Tao memucat, Paman kalau begitu, cepat dobrak pintunya. Tahan dulu, ucap Chow Liang menahan Wang Xia Ho yang sudah bergerak hendak mendobrak pintu. Mendengar teriakan Chow Liang otomatis gerakan itu terhenti dan berbalik dia menanya pada Chow Liang, Kenapa? Soal Mao Bin dicelakai orang sudah hampir pasti itu memang benar terjadi dan kukira yang mencelakai tentu orang yang mencarinya tadi pagi. Kejadiannya sudah cukup lama, menilik situasinya, kukira sudah tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menolong Mao Bin, ucap Chow Liang dengan santai. Ho, lalu maksudmu kita diam saja? Tanya Wang Xia Ho. Bukan begitu, hanya saja, daripada kita mendobrak masuk, lalu menjadi tersangka, lebih baik kita menghubungi dulu kepala perkampungan ini dan menyampaikan kecurigaan kita, biar kita bersama orang-orang beramai-ramai mendobraknya. Aku tahu bagi kalian urusan pemerintahan bukan masalah penting, tapi jika bisa menghindari kesulitan, mengapa harus mencarinya, jawab Chow Liang dengan enteng. Baiklah, kalau begitu saudara Chow Liang dan disertai dua-tiga orang, biarlah mencari kepala perkampungan di sini. Aku dan sisanya akan menunggu dan berjaga. Jangan sampai ada orang menyatroni rumah ini. Ujar Ding Tao dengan tenang, dia dapat menerima alasan Chow Liang dan mengambil keputusan yang terbaik. Baiklah, biarkan aku, pendeta Liu Chan Chao dan saudara Wong Xia Ho pergi menemui kepala perkampungan. Ayolah, ujar Chow Liang sambil menggamit Wong Xia Ho yang berada di dekatnya. Bertiga mereka pergi meninggalkan Ding Tao bersama empat orang yang lain. Selama menunggu kedatangan Chow Liang bersama kepala perkampungan, pelima orang itu tidak dapat berdiri dengan tenang. Ding Tao beberapa kali menggertakan gigi. Akhirnya ketika dia tidak tahan lagi, dia menoleh pada empat orang yang lain dan bertanya, menurut kalian, bagaimana dengan saudara-saudara yang memisahkan diri dari kita tadi? Maksud ketua Ding Tao, saudara-saudara yang tidak setuju dengan pandangan ketua Ding Tao, tanya Lian Mao menegas. Ya, maksudku mereka. Jika benar ada yang mencelakai Mao Bin, maka ada kemungkinan mereka pun terancam bahaya. Tapi kita tidak bisa pula meninggalkan tempat ini sebelum ada kepastian, jawab Lian Mao. Bagaimana kalau kita berpencar, sebagian menunggu di sini, sebagian lagi menyusul dan memperingatkan saudara-saudara yang lain, tanya Kin Ba Ye Ui ikut memberikan pendapat. Tang Si Ong berpandangan untuk sejenak lamanya dengan Lian Mao, kemudian menjawab, sayangnya orang yang berpencar dari ketua Ding Tao lah yang akan terancam bahaya. Bicara terus terang, untuk saat ini hanya ketua Ding Tao saja yang ilmu silatnya bisa diandalkan. Kemudian diceritakannya Urayan Chow Liang tentang orang misterius yang menanyakan kediaman Mao Bin sebelum mereka datang. Dari reaksi Ding Tao yang berdiam diri dan tidak menyetujui pendapat Kin Ba Ye U, bisa diperkirakan jika. Ding Tao pun memiliki pemikiran yang sama dan tidak tega untuk meninggalkan keempat orang yang lain. Apakah sehebat itu? Tanya Kin Ba Ye Ui setengah tak percaya. HMM, ini kebetulan saja, tapi di malam penyerangan itu, aku sempat bertarung bersama-sama saudara yang lain mempertahankan bangunan utama. Di pihak kita pertahanan dipimpin oleh Tuan Besar Wong Jin sendiri, Tetua Wong Yun Suu dan Tuan Muda Wong Ren Jin. Kehebatan ilmu mereka jauh di atas dugaanku. Beberapa kali mereka mengeluarkan ilmu yang jelas-jelas bukan milik keluarga Wong. Pada saat-saat terakhir bahkan kuliah Tuan Muda Wong Ren Jin mengeluarkan sebuah pedang pusaka, ujar Teng Xiong bercerita. Apakah itu pedang angin berbisik? Tanya Kin Ba Ye Ui setengah berbisik. Metu Teng Xiong menerawang ke langit sambil bercerita, mengenangkan kejadian malam itu, Kukira demikian, pedang lawan hampir terpapas kutung oleh pedang pusaka itu. Namun ketiga lawan mereka, masih berada di atas angin. Bisa dikatakan mereka bertiga sama sekali tidak memiliki kesempatan, padahal sesekali kami-kami ini pun masih sempat memberikan bantuan. Apakah Paman melihat dengan care apa mereka dikalahkan? Tanya Kin Ba Ye Ui dengan metu, terbelalak lebar. Tidak, sebuah pukulan lawan membuatku terlempar dan terjatuh. Tidak sadarkan diri, jawab Teng Xiong. Siapa yang memukul Paman hingga jatuh pingsan itu? Apakah salah satu dari ketiga orang jagoan dari pihak lawan itu? Tanya Kin Ba Ye Ui. Bukan, bukan mereka bertiga. Saat itu meskipun keadaan Tuan Besar Wong Jin bertiga semakin memburuk, tapi keadaan kami yang lain justru perlahan-lahan mulai membaik. Segera setelah selesai menghabiskan lawan, tentu kami bisa menolong mereka bertiga, setidaknya meringankan tekanan atas mereka. Tapi tiba-tiba saja datang seorang lagi yang berkepandayan tinggi, gerakannya sangat cepat dan tangkas. Barisan pertahanan yang mulai merapat mengekung lawan, tiba-tiba buyar diterjang olehnya, jawab Teng Si Ong sambil menggeleng-gelengkan kepala. Geramnya, kalau teringat peristiwa malam itu, mau tidak mau hati ini jadi penasaran sekali. Tidak perlu disesali, justru karena pukulan itu, dirimu tidak sampai mati, kata Lian Mao sambil tertawa. Jika orang lain yang tertawa mungkin akan membuat Teng Si Ong naik darah, tapi tawa Lian Mao bukan tawa menghina, ada ketulusan dan juga terasa kesedihan dan kepahitan di sana. Tentu saja nasib Lian Mao tidak jauh berbeda dengan nasih dirinya dan beberapa orang lain yang selamat. Kin Bai Ye U termenung kemudian berkata, setidaknya Paman masih sempat bertarung dan melawan. Aku justru tidak sadarkan diri karena tertimpa runtuhan bangunan yang terbakar. Belum sempat menarik pedang sedikit pun. Heh, kalau mau adu kebodohan, akulah juaranya, aku cuma bersembunyi sementara kalian semua berusaha sekuat tenaga untuk melawan, ujar Tabib Saw Yang dengan jenaka berusaha menghibur Kin Bai Ye U. Apapun yang terjadi, aku bersyukur hal itu membuat kalian semua selamat, sehingga hari ini aku masih bisa berbicara dengan kalian. Hargailah hidup kalian, jangan sia-siakan dengan tindakan yang terburu nafsu. Guru Gu Tong Dang pernah berkata padaku, dalam keadaan terjepit, sebisa mungkin lebih baik aku mundur melarikan diri, ujar Ding Tao berusaha menghibur mereka semua. Hah, si tua Gu Tong Dang, ingin aku berjumpa lagi dengannya, biar kumaki dia sudah mengajari muridnya jadi penakut, ujar Tang Si Ong sambil tertawa, jelas tidak ada maksud menghina di dalam perkataannya yang pedas. Tabib Saw Yang mengangguk-angguk katanya, ding Tao, dimanakah pelatih Gu Tong Dang sekarang? Aku pun ingin juga bertemu lagi dengan orang tua itu. Ding Tao menggelengkan kepala, terus terang aku pun tidak tahu, di mana guru tinggal sekarang ini. Dia sudah menjelaskan rencananya, begitu aku memulai perjalanan kembali ke kota Wuling, dia akan menghilangkan jejak dan pergi merantau. HMM, benar-benar orang tua yang panjang akal. Ketua Ding Tao, budi baiknya padamu demikian dalam, jika kedudukanmu sudah mapan, seharusnya lah kita mencarinya sampai dapat, ucap Tang Si Ong, diikuti dengan anggukan kepala oleh Ding Tao. Aku pun berniat demikian. Paman Teng, mengapakah pelatih Gu harus menghilangkan jejak? Tanya Kin Ba Ye U yang maisah muda. Hi, ketua Ding Tao pergi berkelana membawa pedang, jika kau tidak bisa mengalahkan ketua Ding Tao, tentu saja, sasaran selanjutnya adalah titik lemah dari ketua Ding Tao. Dalam hal ini pelatih Gu Tong Dang, memandang dirinya sebagai titik lemah, jika musuh berhasil menawan dirinya, mau tidak mau ketua Ding Tao akan dengan terpaksa menyerahkan pedang angin berbisik, ujar Tang Si Ong menerangkan. Ya kira-kira demikianlah penjelasan guru. Sungguh sayang, pedang angin berbisik tetap saja hilang dari tanganku. Sungguh aku malu sudah menyianyikan kepercayaan guru, desah Ding Tao teringat tugas yang dibebankan Gu Tong Dang pada dirinya. HMM, selama masih hidup, kesempatan masih ada. Lagi pula, ketua Ding Tao kehilangan pedang tapi sebaliknya berhasil mengumpulkan sahabat dan membentuk satu perkumpulan. Aku yakin dengan bantuan saudara sekalian kita, akan bisa membentuk perkumpulan yang cukup besar pula, hibur Lian Mao. Ya aku mengandalkan bantuan kalian semua untuk dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan guru, jawab Ding Tao dengan senyum cerah. Lihat itu mereka datang, ujar Tang Si Ong menunjuk ke arah Chong Li yang bertiga, yang datang bersama beberapa orang penduduk kampung situ. Dengan singkat rumah Mao Bin dibuka dengan paksa, disaksikan beberapa penduduk kampung itu yang ikut datang bersama kepala perkampungan dan benar saja di dalam rumah mereka menemukan Mao Bin dalam keadaan tak bernyawa. Astaga, aku harus melaporkan hal ini pada Hakim Huo di Kota Wuling. Kalian, kepala perkampungan itu ragu harus memerintahkan apa pada Ding Tao dan teman-temannya. Jelas-jelas mereka orang persilatan, mau datang dan pergi dia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Lebih-lebih sudah jelas bukan mereka pelakunya, untuk apa dia memaksakan diri untuk menahan mereka? Namun untuk membiarkan mereka begitu saja, bisa-bisa dia kena damprat Hakim Huo. Melihat kepala kampung itu ragu-ragu, Chow Li yang cepat memberikan jalan, sudah jelas kami tidak ada urusannya dengan pembunuhan ini, kalau kami diam dan kalian diam toh tidak ada yang perlu tahu. Kalau kalian ada yang berani buka mulut, itulah cari mati sendiri ular diam mengapa harus kau ganggu, benar kan? Beberapa orang penduduk kampung yang ikut menjadi saksi dan kepala kampung itu pun mengangguk-angguk. Nah, kalian cepat saja pergi memberi laporan, biarkan kami di sini sebentar untuk menyelidiki keadaan, demi kepentingan kami sendiri. Kalau ada yang ditanyakan Hakim Huo, bilang saja kalian cepat-cepat melapor, sehingga lupa tidak menyiapkan orang berjaga di sini. Apa yang terjadi saat kalian pergi tentu tidak ada yang tahu. Aku tanggung saat Hakim Huo tiba, kami sudah menghilang dari tempat ini, ujar Chowliang. Kepala kampung masih berdiri ragu, meskipun hatinya condong untuk mengikuti anjuran Chowliang. Ayo cepat sana melapor, mau tunggu apa lagi, ujar Chowliang. Ah ya, iya, apakah kau yakin kalian semua sudah menghilang saat aku kembali bersama Hakim Huo? Tanyanya sekali lagi sebelum meninggalkan rumah. Iya, iya, sana kalian semua pergi sana, ujar Chowliang sambil menghibas-kibaskan tangannya. Bergegas kepala kampung dan beberapa orang yang mengikut pergi meninggalkan Ding Tao dan kelompoknya sendirian. Sekarang bagaimana? Tanya Kinba Yeu setelah semua orang itu pergi meninggalkan mereka. Buka mata, masing-masing memeriksa salah satu bagian dari rumah ini. Rumah ini tidak terlalu besar, kurasa sebentar saja pemeriksaan kita selesai, ujar Chowliang. Dalam waktu singkat setiap orang sudah memilih bagiannya sendiri-sendiri, memeriksa setiap sudut rumah, melihat-lihat bila bisa ditemukan petunjuk tentang pembunuhan itu. Tinggal Ding Tao, Tabib Sao Yang dan Chowliang berdiri di dekat Mao Bin dan mengamati luka yang membunuh Mao Bin. Sebuah luka tepat di tengah pelipis Mao Bin, menembus lurus hingga ke belakang kepala, cairan otak dan darah, meleleh keluar membasahi lantai. Apakah menurutmu luka itu yang membunuhnya? Tanya Ding Tao pada Chowliang. Perlahan-lahan Chowliang menggelengkan kepala dengan ragu-ragu, kemudian menoleh pada Tabib Sao Yang. Entahlah, luka itu tentu luka yang mematikan, tapi lihat caceran darah yang memanjang ini, sepertinya dia masih sempat menyeret dirinya bergerak sebelum akhirnya mati, menurut Tabib Sao Yang bagaimana? Ya, luka di kepala hingga menembus ke belakang, sudah tentu menyebabkan kerusakan otak yang parah, tetapi tidak menyebabkan kematian secara langsung. Jika diobati dengan benar, masih ada kesempatan untuk hidup meskipun mungkin tidak akan jadi manusia yang tidak berguna, jawab Tabib Sao Yang sambil memandangi mayat di depannya itu. Perlahan-lahan, Tabib Sao Yang mengeluarkan sebilah pisau kecil, tipis dan sangat tajam. Pisau yang biasa digunakannya untuk membedah pasiennya. Dengan gerakan yang tepat dan cermat, dia menyobek baju Mao Bin. Mao Bin mati tertelungkup, dengan sendirinya bagian punggungnya yang dibuka oleh Tabib Sao Yang, bagian punggung tepat di daerah jantung. Sebuah luka lebam terlihat di sana. Luka itu tidak besar, kira-kira setebal dua jari dan sepanjang jari telunjuk. Tabib Sao Yang dengan hati-hati meletakkan bagian sisi dasar telapak tangannya ke bagian yang lebam itu. Mereka melihat bentuknya sesuai. Li Ut Chan Cao Yang baru selesai memeriksa bagiannya memperhatikan apa yang mereka kerjakan dan sambil memperagalkan sebuah pukulan dengan sisi dasar tangan dia bertanya, HMM, kira-kira seperti ini. Tabib Sao Yang menoleh, berpikir sejenak dan mengangguk. Ku kira begitu dan bukan sekedar pukulan dengan tenaga luar, memang benar pukulan itu menyebabkan lebam, tapi kerusakan di bagian dalam ku rasa jauh lebih parah. Satu pukulan yang mematikan, aku tidak heran bila orang yang memberdah mayat ini akan mendapati jantung ya sudah dalam keadaan hancur. Hancur, tanya Li Ut Chan Cao menegas. Ya, itu sebabnya tidak terlalu banyak darah menggenang, jantung yang berfungsi memempa darah rusak dan berhenti berdetak dalam waktu sekejap. Sehingga darah pun berhenti. Berjalan seketika, ujar Tabib Sao Yang sambil berdiri, menegakkan badan dan mengambil nafas dalam-dalam. Apakah pendeta Liu, tahu ilmu pukulan yang seperti itu? Tanya Ding Tao. Ilmu pukulan yang mementingkan hawa murni dan bertujuan merusak bagian dalam tubuh akan meninggalkan bekas yang demikian. Menggunakan sisi dasar telapak tangan, sepertinya ada beberapa. Tidak ada bekas hangus kehitaman atau luka membusuk oleh racun. Berarti bukan ilmu pukulan geledek, juga bukan tangan beracun, ujar Liu Chan Chao berpikir. Bukan pula ilmu tangan pasir besi, karena ilmu itu lebih mementingkan kekuatan keras, jika terpukul oleh pukulan itu, beberapa tulangnya pasti sudah patah atau remuk. Kenyataannya hanya ada lebam saja, tulang tidak ada yang patah, namun jantung yang di dalam hancur, sambung Tabib Sao Yang. Pukulan tenaga dalam dari udang sufatnya jauh lebih lembut, melumpuhkan, tentu saja masih bisa mematikan, tapi tidak seketika. Ilmu pedangnya yang lebih kejam dari ilmu pukulan, ucap Liu Chan Chao. Seperti ilmu tinju tujuh luka, tanya Ding Tao. Ya seperti itu, selain itu masih ada pukulan penggetar jantung milik Ho Hasan. Pukulan tengkorak putih, dari aliran susat, ucap Liu Chan Chao sambil menghitung. Tapi hampir tidak ada gunanya mengetahui jenis pukulan apa yang membunuhnya. Ciri-ciri sebuah pukulan terkadang bisa dipalsukan, apalagi ketika lawan sudah dalam keadaan tidak berdaya, ujar Tabib Sao Yang. HMM, pukulan yang mematikan, sebuah tusukan tepat di kepala dan korban yang masih sempat menyeret dirinya beberapa langkah sejak terkena luka pedang. Jadi pertama, pembunuhnya menyerang dengan sebuah tusukan pedang yang membuat korban tidak berdaya. Kemudian dengan tidak tergesa gesa dia melancarkan sebuah pukulan yang mematikan, ucap Chow Liang sambil memperhatikan mayat Maobin. Beberapa orang yang lain mulai ikut bergabung dan mendengarkan serta memperhatikan keadaan mayat Maobin. Jika demikian, luka tusukan oleh pedang itu justru lebih penting daripada bekas luka pukulan yang ditinggalkan. Karena, pukulan dilakukan dengan waktu yang cukup, sementara serangan pedang harus dilakukan dengan cepat dan tepat, kata Wong Xia Ho yang sudah ikut bergabung bersama mereka. Li Ud Chan Chow berjongkok di dekat mayat Maobin, memperhatikan luka tusukan pedang di kepalanya. Dengan menggunakan gagang pedangnya, digerakannya kepala Maobin yang tertelungkup menghadap ke lantai, sehingga sekarang menghadap ke samping. Bekas luka dari dahi sebelah kanan dan tembus di belakang kepala. Jika dilihat dari bekas lukanya, penyerang menusuk dengan menggunakan tangan kiri, saat dirinya berhadapan dengan Maobin. Serangan itu sangat cepat hingga Maobin tidak sempat bereaksi, bahkan pedang itu dicabut dengan cepat pula sebelum Maobin jatuh oleh lukanya. Terlihat dari jalur luka yang lurus, setebal mata pedang dan tidak terkoyak melebar, baik di ujung masuknya maupun di ujung yang lain, ujar Li Ud Chan Chow. Wong Xia Ho seorang jago golok, demikian pula Teng Si Ong, Lian Mao lebih suka menggunakan tongkat, sedangkan baik Ding Tao maupun Kin Ba Ye U, meskipun sama-sama pengguna. Pedang namun dalam hal pengalaman mereka harus mengakui kelebihan Li Ud Chan Chow. Ding Tao merenungi perkataan Li Ud Chan Chow, kemudian tiba-tiba dia mencabut pedangnya dan menusuk setinggi dari gerakannya cepat dan bertenaga, yang melihat mau tidak mau merasa kagum oleh kecepatan pedangnya. Apakah kira-kira seperti ini? Tanya Ding Tao pada Li Ud Chan Chow. HMM, kurang lebih, tapi kalau ketua Ding Tao perhatikan jalur arah mata pedang ketua saat menusuk dan saat menarik kembali serangan tidaklah dalam jalur yang lurus, melainkan ada sedikit gerakan mengungkit, karena titik awal serangan lebih rendah dari serangan yang dituju, ujar Li Ud Chan Chow. Ding Tao berpikir sejenak dan beberapa kali menggerakkan pedangnya dalam gerakan menusuk, mencoba menghasilkan serangan yang akan meninggalkan jejak yang sama pada dahi Maobin. Tapi beberapa kali dia mencoba, tidak juga didapati gerakan yang akan meninggalkan bekas seperti pada dahi Maobin. Ketika dia mendapatkan satu gerakan yang akan meninggalkan bekas yang sama, dia justru merasa betapa tidak wajarnya gerakan itu. HMM, sulit sekali, gerakan ini justru terasa tidak wajar, ujarnya sambil memandang ke arah mereka yang ikut memperhatikan percobaannya itu. Pada saat itu orang yang terakhir, Lian Mao, ikut bergabung, di tangannya dia membawa beberapa lembar kertas dan berseru, lihat ini, rupanya Maobin adalah kaki tangan Tiongfa. Coba berikan padaku, ujar Chow Li yang sambil cepat menghampiri Lian Mao dengan terpincang-pincang. Penemuan yang didapatkan Lian Mao dengan segera menyerap perhatian mereka semua. Dengan tidak sabar mereka memperhatikan Chow Li yang yang membaca surat-surat itu dengan cepat. Tapi setelah membaca semua surat itu dalam waktu singkat, bukannya dia memberikan surat itu kepada yang lain, Chow Li yang justru mengingatkan mereka. Ini penemuan penting, semuanya sudah selesai bukan? Ujarnya sambil melihat berkeliling. Semuanya ikut saling menghitung jumlah mereka yang berkumpul dan mengangguk setelah melihat semuanya lengkap ada di situ. Baiklah sekarang kita pergi secepatnya. Sudah cukup banyak waktu kita habiskan di sini, sebentar lagi Hakim Huo dan para polisi pasti akan sampai. Ah benar, hampir saja aku lupa. Tabib Sao Yang, biarlah kau ku gendong, kita lewat jalan belakang saja, melompati dinding belakang rumah. Bagaimana, ujar Ding Tao sambil menoleh ke arah Chow Li yang yang tentunya lebih mengenali jalan-jalan di perkampungan itu. Chow Li yang berpikir sejenak kemudian mengangguk, Aku rasa jalan itu pun cukup bagus, aku tahu beberapa jalan kecil di situ. Sebentar saja kita akan sampai dekat gerbang kota Wuling. Bergegas mereka pergi ke bagian belakang rumah, Teng Siong menggendong Chow Li yang di punggungnya sementara Tabib Sao Yang digendong oleh Ding Tao. Yang lain berlompatan dengan ringan melompati tembok halaman belakang yang tidak terlalu tinggi. Dalam waktu singkat, Ding Tao dan Rombongannya sudah tidak terlihat, tepat saat Hakim Huo dan para polisinya sampai di tempat.